Ya, jadi kelanjutan kasus daripada peristiwa, bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah terhadap putra kami, saat itu sudah memasuki babak baru. Jadi, pada saat diversi atau mediasi di tingkat kepolisian, kami tidak menemukan satu titik temu di mana yang menghasilkan perdamaian. Sehingga, kepaksa harus lanjut ke proses berikutnya. Pada tanggal 30 kemarin, 30 Januari 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara resmi mengundang kami melalui pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengundang kami, yaitu korban, dengan anak terduga bersama para orang tuanya. Gunanya apa sih diundang lagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Gunanya adalah untuk diversi lagi. Untuk diversi, diversi adalah dipertemukan apakah bisa ambil jalur kekeluargaan sehingga menghasilkan satu perdamaian. Jawabannya hasil kemarin juga tidak. Tentunya, kenapa sih urusan perkara ini bisa sampai lanjut sejauh ini? Tentunya karena kami menduga tidak ada intikat baik dari pihak orang tua, anak terduga atau pelaku. Yang dimana pada awal kejadian, keesokan harinya, istri saya meminta pihak sekolah memanggil. Memanggil orang tua, bapak dan ibu dari anak si pelaku kekerasan tersebut. Dan kami juga hadir di situ, saya bersama istri saya, di sekolah kami bertemu. Kami bertemu dengan orang tua, bapak dan ibu orang tua yang mengaku sebagai orang tua dari anak yang melakukan kekerasan tersebut. Ini foto dimana kami pertama kali bertemu dengan dua orang yang mengaku sebagai orang tua dari anak pelaku yang melakukan kekerasan. Inilah orang tua yang kami tahu di awal, dari awal yang kami tahu orang tua yang bertanggung jawab adalah kedua orang tua ini. Karena ini pertemuan pertama, lalu di berikutnya juga ada pertemuan yang dimana diselenggarakan oleh pihak sekolah, melibatkan banyak pihak, ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga hadir, ada dari pihak kepolisian juga hadir, yayasan sekolah juga hadir, para guru, kepala sekolah, dan ada dinas pendidikan juga hadir, terus lalu juga ada dinas perlindungan anak juga hebat hadir. Yang dimana lagi-lagi kami bertemu orang tua daripada pelaku, terduga pelaku ini adalah orang yang sama. Jadi dua kali kami ketemu, orang tuanya ya yang sama. Dan yang terdaftar di sekolah pun kemarin kami sudah cek legalitasnya adalah bapak dan ibu ini. Bapak yang berinisial A dengan ibu yang berinisial M. Maka kami mengetahui dan meyakini bahwa orang tua dari anak pelaku ya ini orang ini berdua. Namun demikian pada saat proses masuk laporan polisi dan proses pada saat anak tersebut menjadi statusnya naik, menjadi pelaku anak atau bahasa awam yang tersangka, yang hadir, yang tampil pada saat untuk dilakukan mediasi perdamaian bukan bapak dan ibu yang ini. Orang lain. Yang mengaku sebagai orang tua juga ya? Wali lah, perwakilan. Perwakilan istilahnya intinya bapak dan ibu ini tidak ada pada saat anak tersebut sudah jadi naik, menjadi tersangka dan harusnya bisa bicara kekeluargaan dengan kami sehingga terwujudlah perdamaian. Tidak perlu sampai kelimpah di Kejaksaan. Kemarin tanggal 30 di Kejaksaan, undangan resminya itu jam 10 pagi. Maka saya, putra saya sebagai korban dan istri, itu hadir tepat jam 10 pagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang dimana bukan hanya kami yang hadir, tapi juga ada ibu jaksa, ada dari dinas sosial, dari dinas perlindungan anak, dan juga ada dari bapak. Selama kurang lebih hampir 4 jam lebih, kami menunggu, kita semua menunggu kehadiran daripada orang tua dan anak pelaku lah. Namun demikian, dari jam 10 itu baru hadir, duduk bersama kami jam 3 sore. Artinya ini sudah buat kami, sudah luar biasa ya, kami sebagai korban, sebagai pelapor ini dibuat menunggu sekian lama. Dan yang bikin kami kaget lagi, orang tua yang datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bukan orang tua yang kami kenal, tapi ada satu figur wanita, yang kami belum pernah lihat mukanya, yang kami gak kenal. Mengaku sebagai orang tuanya, si anak pelaku ini. Artinya saya melihat, ini sesuatu yang kayak main-main, kayak bercanda gitu loh. Ya, jadi yang kita temui di sekolah dua kali itu orangnya sama, lalu yang kami temui di Polres berbeda, yang kami temui lagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berbeda. Maka kami menganggap, ya sudah, artinya pihak atau orang tua daripada anak pelaku ini tidak serius, untuk mengadakan perdamaian dengan baik. Inilah yang membuat kami mengambil keputusan dengan berat, yang melanjutkan kasus ini. Sehingga kami kemarin juga, tanggal 31 ya sayang, datang ke sekolah, menanyakan lagi kepada kepala sekolah wali kelas anak tersebut, dan wali kelas anak kami. Siapa sih? Sebenarnya bapak dan ibu ini siapa? Lalu dikeluarkanlah data. Kami melihat bahwa memang betul, yang mendaftarkan sekolah anak tersebut, yang terdaftar di sekolahan tersebut adalah ibu ini. Di kolom ibu kandung kami baca, ibu yang berinisial M inilah yang mendaftarkan dan bertanggung jawab di sekolah terhadap anak tersebut. Dan bapak ini pun, ini jelas, sudah membuat surat pernyataan, nanti dibacakan oleh Jim, membuat surat pernyataan di awal ya, bahwa dia adalah orang tua yang akan bertanggung jawab. Apabila di kemudian hari ada hal-hal, atau ada cenderang, ada sakit yang diterita oleh utrakam. Tapi faktanya, sampai detik ini, di tiket baik itu tidak kami ada, tidak kami terima, tidak kami rasakan. Mungkin Jim bisa baca, Jim? Saya bacakan surat pernyataan tanggal 3 Maret 2023, dibuat dari tangan-tangan di atas 4 Rai 10 ribu oleh orang tua dari anak pelaku, yaitu saudara Ariefa Malyani. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mendidik anak saya yang bernama yang bagas korun, dan akan berusaha sebaik-baik yang seperti baik dari sebelumnya. Dan dengan itulah saya memohonkan maaf kepada Tosak Sunan Kalijaga atas perlakuan anak saya yang telah menyakiti anak bapak, yaitu syar, atas kejadian di sekolahnya. Dan insya Allah tidak akan terjadi lagi peristiwa sepatan ini kemudian hari. Apabila terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan cedera atau sakit, saya bersedia untuk menjawab. Pindah-pindah saya, Haji Arief Malyani. Jadi kalau kita melihat dari rangkaian yang apa yang dikatakan dengan apa yang disampaikan tadi, surat pernyataan ini, ini kan memang terlihat, ada fakta yang berbeda tentang sosok orang tua daripada pelaku anak tersebut. Dan lain-lain karena itu kan kita patut menduga juga. Artinya, artinya kita patut menduga, ada keadaan palsu dalam perkara ini. Tentang siapa sebenarnya orang tuanya yang harus bertanggung jawab. Karena beda, anak itu memang yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kecuali orang tuanya sudah tidak ada, bisa dikasih, apa nama itu, diberikan kepada walinya. Statusnya jelas, disini sudah dibiarkan bahwa dia adalah pelaku anak ini adalah anak saya. Kemudian ada sosok lain yang muncul, yang bukan beliau ini, yang melakukan ke kanan tangan. Jadi kita melihat, sebentarnya sudah ada keadaan palsu, dan nama palsu yang simbol dari kejadian ini. Kami akan melihat apakah memang ini merupakan suatu belik setidak-bidak naik baru atau tidak. Nah, tadi Bang Sudhan sudah menyampaikan yang jelas, dengan keadaan seperti ini, jelas memang titikan baiknya itu sudah tidak ada. Tidak mulam lah seperti itu ya. Jadi hanya sekedar formalitas saja, ya kan? Mempertemukan, ya, bermanfaat, kemudian membuat surat, tapi ternyata dari rangkaian-rangkaian ini, ada hal yang tidak sinkron. Ada hal yang tidak sinkron. Oleh karena itu, ya mungkin memang kita memang di tingkat kejaksaan itu memang ada mandat, ya, kemandat kejaksaan itu. Lakukan restorasi justice. Versi. Ya, bahasa hukumnya ada juga di versi, memang di dalam perintah kejaksaan itu memang mungkin kan sudah bukan itu. Tapi, kalau melihat rangkaian ini kan ada sesuatu yang jangka dan aneh. Betul. Ya kan? Yang diperlukan dalam perkara ini sebenarnya kebesaran hati dan ketulusan hati, terutama dari pihak orang tua, pelaku. Ya. Ketika sudah tidak sinkron ini, kan kita tidak bertanya-tanya gitu. Kalau dari awal, approach-nya itu benar-benar baik, ya. Orang tuanya benar yang hadir, memang gitu ya. Tapi sudah datang ke rumah kesungguh-kesungguhan hati, pasti dulu. Ya, nggak mungkin lah, ya kan. Ngapain kita melanjutkan perkara ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi dalam perintah. Tapi ketika ada, apa nama itu, kejanggalan dari status orang yang muncul figur-figur yang berbeda, ya tentunya jadi tanya-tanya. Ini jangan-jangan dua orang dimunculkan ini belum tentu juga ya. Maksud-maksud-maksud juga kita belum tentu juga. Legalitasnya kita belum tentu. Ya, umumnya us gitu loh. Ya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin harus sebenarnya yang diinginkan di awal. Memang titikan baik itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Itu saja. Cuma ketika ini masuk sudah prosesnya ke tahap kedua, ya kan. Ya ini kita kembalikan kepada bang Sunan dan keluarga ya. Untuk bagaimana tidak mampu berikutnya. Bang Sunan ketika mendapati... Tadi menarik ketemu di Gujari kan kita berkorak gue yang enggak-enggak bang. Tidak tanya itu. Tidak tanya itu siapa dulu. Videonya ada. Jadi pada akhirnya kami langsung menarik kesimpulan. Aduh ini kita dibercandain. Sudah enggak beres. Sudah enggak bener ini. Sudah enggak sehat. Artinya dari segi waktu tempo saja ya. Undangan jam 10, kita semua sudah hadir jam 10. Anak tersebut bersama yang katanya orang tuanya datang jam 3 sore. Itu saja tanpa minta maaf loh. Tanpa minta maaf terlambat ke apa ada alasan hal-hal kendala apa. Itu enggak ada. 5 jam. Ditambah lagi saya melihat. Ini orang tuanya kok bukan yang saya kenal gitu. Bahkan saya enggak pernah melihat sebelumnya. Dari 8 bulan kejadian peristiwa ini. Baru kemarin saya melihat ada sosok ibu-ibu yang mengaku. Kenapa saya bilang mengaku? Karena saya tidak lihat legalitasnya. Apa ini ibu benar? Apa ini angkat? Apa-apapun judulnya. Maka saya pikir ya sudah. Kalau pihak mereka sudah bisa meremehkan proses hukum. Lebih baik lanjut saja. Tapi sempat nanya enggak bang ke wanita itu? Siapanya si anak? Wanita tersebut mengaku ibunya. Sudah kita rilai. Nah ini juga mengaku ibunya. Bahkan yang terdaftar di sekolah jadi gini. Kalau bicara legalitas kami ini orang hukum. Ya bang ya? Kita ini orang hukum. Bang Hendarsam pengacara saya juga artinya udah bicara-bicara hukum legalitas. Jelas di sekolah kami mengkonfirmasi. Kami mempunyai alat bukti bahwa di sekolah pun yang terdaftar orang tuanya atas nama ibu M. Orang tua ya? Orang tua. Bukan wali. Wali boleh daftarkan tapi kalau terdaftar orang tua ya orang tua kandung. Dan di sini kan juga diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak A. Bapak A membuat tulisan pernyataan. Bahwa itu anak. Nah datanya pun bisa ditentunya dilihat di kemendikbud. Dikti ya. Bahwa ibunya ibu ini. Jadi kami sudah lihat legalitasnya. Yang di sekolah terdaftar ya ibu ini. Tapi kok yang datang dikejaksan bukan ibu ini. Bapak A. Terima kasih. Beginilah, saya rasa kemarin itu sudah tepat sekali kalau kami, saya sama istri saya mengambil langkah tidak ada perdamaian dan lanjut aja proses sampai proses persidangan. Karena perlu diketahui ya, perlu diketahui bahwa pada saat anak terduga pelaku itu ditingkatkan menjadi tersangka atau pelaku anak di Polres Metro Jakarta Selatan, istri saya menangis seperti ini, menangis dan memeluk anak tersebut. Anak pelaku dikeluk, anak yang sabar, yang kuat. Ya, karena melihat apa? Lo gak didampingi sama bapak dan ibu yang kami kenal gitu. Tidak ada sosok bapak dan ibu yang kami kenal di foto tadi mendampingi si anak ini sebagai tersangka pada saat ini. Jadi, kami juga kan orang punya hati ya. Maka sampai detik ini kami juga tidak mengajukan atau tidak melakukan permohonan. Pak pengacara juga tidak melakukan permohonan untuk supaya anak itu ditahan. Ya, di pihak kepolisian maupun di pihak kejaksaan. Kami tidak minta. Bahkan kami minta supaya anak tersebut tetap bisa ujian. Tetap bisa bersekolah. Namun demikian, ya, yang kami pertanyakan, gimana rasa empati atau bertanggung jawaban dari orang tua anak pelaku tersebut. Jadi gini, bicara kondisi saya, Saya bersyukur, Alhamdulillah, nomor satu hasil daripada medical recordnya itu, walaupun ada luka lebam apa, luka-luka, tapi tidak ada luka yang serius. Atau yang menyebabkan mungkin amin-amin, cacat permanen. Jadi hasilnya ada luka, lebam, luka tidak-tidak menyebabkan sesuatu yang berdampak yang tidak baik. Alhamdulillah. Lalu, siang itu anak yang cukup kuat. Jadi pada saat, setelah kejadian, dia tidak, apa namanya, takut untuk masuk sekolah. Lalu dia tidak mengunci diri di kamar, ya, artinya perang-perang. Tapi, dia selalu bertanya, Ayah, kok begitu lama proses hukumnya? Ya, saya bilang, ya, memang ini proses yang harus dijalani. Sehingga kamu tahu prosesnya dan jangan pernah kamu jadi pelaku. Pelakukan kekerasan terhadap teman-teman di sekolah, ya. Karena begini. Jadi saya juga ingin mengedukasi anak saya, si anak pelaku, maupun kita semua sebagai orang tua, bahwa proses hukum itu tidak mudah. Dan ada konsekuensinya ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bang, setelah kejadian yang perbedaan orang tua itu, kan abang merasa dibercandai. Dan apalagi soal legalitas, ya, Bang. Ada, apa namanya, rencana untuk melaporkan kasus lain terkait? Ya, tentunya nanti saya mungkin diskusi, ya, sama kuasa hukum saya, bahwa kalau memang ada hal-hal yang kami duga, ya, seperti yang tadi disampaikan Bang Hendarsam sebagai kuasa hukum kami, ya, kami akan melakukan upaya hukum. Bukan terhadap si anak lagi, kalau si anak ini kan prosesnya sudah jalan, ya. Mungkin saja kami akan melakukan upaya hukum terhadap orang tua atau yang mengaku sebagai orang tua, atau apalah itu judulnya, apabila memang secara legalitas kita dapatkan temuan-temuan, ya. Tapi Bang, saat ketemu sama orang tua yang berbeda itu, yang wanita itu, kelihatan ini gak sih, gerak-gerik sama si anak itu emang beneran kayak anak sama ibu, atau terlihat asing? Enggak. Enggak. Enggak, sebetulnya juga pojok-pojok saja. Enggak paling bicara juga sih. Enggak deket-deketan, enggak sayang-sayangan, enggak? Enggak seperti yang sama ibu bapak tadi? Iya, beda, beda. Oh, disitu muncul kecurigaan, ya, Bang? Iya, yang pasti. Ketika ada perbedaan orang, pasti diunjung kecurigaan. Iya. Ada permainan atosan diwarai palan, ya. Jadi kita itu sebenarnya, ya. Jadi kita harus sama-sama sepakat dulu. Bullying itu, ya kan, di semua tingkatan, baik itu di anak-anak, orang dewasa, itu sudah gak bisa ditolera lagi di zaman sekarang ini. Ini pendidikan bagi kita semua. Pelaku bullying itu gak boleh ada lagi. Kita mendidik pelaku bullying. Korban juga tidak boleh ada lagi. Siapa sih orang tua yang mau jadi korban pelaku bullying terhadap anaknya? Kan gitu kan? Siapa juga orang tua yang mau menjadi anaknya itu menjadi pelaku bullying juga? Nah, sebenarnya pembelajaran itu bukan hanya kepada para orang tua korban. Orang tua pelaku juga harus dapat pelajaran. Karena sumbernya semua itu dari lingkungan-lingkup keluarga sebenarnya. Jadi kalau lingkup keluarga itu tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, ya kan, punishment yang tepat, ya kan, punishment dalam arti kata yang tepat, yang baik, dan bijak, ya, dan memberikan fasilitas kepada anak, ya kan, tanda kutip, ya kan, seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, kan, ini kan gak mendidik buat anak itu sendiri. Kasian juga anak. Kasian juga anaknya. Jadi hal ini yang kita tuju bukan sebutkan kepada anak itu sendiri. Karena secara, secara, apa, dari sisi psikologis juga, bangsunan dan keluarga kan emang gak mau sebenarnya anak ini terjadi apa-apa ya. Secara fisik kepada anak ini gak mau. Gak mau. Sampai gak ingin supaya anak ini ditahan dan lain sebagainya. Cuma bagaimana orang tua itu bisa, ya kan, kedepannya itu mendidik anak itu dulu. Karena kalau enggak itu, ini akan menjadi traumatik dalam tanah kutip buat anak pelaku itu sendiri untuk kembali melakukan hal yang serupa. Di kemudian hari. Nah, itu yang kita jadikan. Beda lagi. Bukan beda. Sama. Kembalik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Jadi teman-teman ya perlu saya tambahkan. Ada ini lagi nih. Balik lagi. Setelah tanggal 31 kemarin kami membuat pengaduan ke sekolah. Membuat pengaduan resmi. Dan kami minta klarifikasi, validasi data, administrasi yang terdaftar. Orang tuanya, si anak pelaku ini siapa sih? Di sekolah ini siapa orangnya namanya? Apa betul bapak dan ibu yang kami temui di awal? Dua kali pertemuan di sekolah. Apa betul ini? Atau yang terakhir. Atau yang terakhir yang mengaku sebagai orang tuanya. Maka saya sama istri datang minta klarifikasi dan melakukan pengaduan. Nah, alhasilnya itu tanggal 31. Pada tanggal 1 kemarin, kepala sekolah memanggil orang tuanya lagi. Orang tua yang awal. Orang tua yang awal. Dan ini hadir. Terdaftar. Sama kan? Kita kan jadi bingung. Ini mana sih yang benar? Jadi kita tuh harus berurusannya sama siapa. Setelah kami melakukan pengaduan dan minta klarifikasi, dipanggil kepala sekolah, orangnya sama lagi. Kemarin sebelumnya di kejaksaan berbeda gitu. Kita jadi bingung. Tapi abang sendiri setelah yang di kejaksaan berbeda itu udah ketemu lagi belum sama orang tuanya? Belum. Makanya kami datang ke sekolahan, ngadu ke kepala sekolah, pak kami bingung. Ini orang tuanya yang benar yang mana? Yang kami tahu dari awal bapak yang ini. Dituarkanlah itu data kan. Memang yang terdaftar betul orang tuanya ibu ini. Yaudah pak, saya minta sekali lagi. Siapa orang tua yang bertanggung jawab? Dipanggil oleh kepala sekolah. Datanglah. Ya orangnya sama. Ini kebetulan kepala sekolah ya. Orangnya sama. Jadi kan kayak gimana nih? Yang benar yang mana sih? Tapi sebelum konfirmasi ke orang itu, bang? Gimana? Sebelum konfirmasi ke bapak yang ini? Langsung konfirmasi langsung ke bapak ini menghadapi siapa? Belum. Ini saya dapetnya dari kepala sekolah. Kita gak ketemu ya? Gak ketemu. Kepala sekolah, asunan. Alhamdulillah tadi orang tuanya anak pelaku sudah datang. Ya bapak ibu ini juga. Itu kan berdasarkan aduannya bang Sunan nih ke sekolah. Lalu sekolah manggil bapak ibu itu. Nah sekolah itu nyampein gak sih keresahannya bang Sunan? Soal yang orang tua berbeda itu ke orang tua. Saya gak tau kan, saya gak disitu. Saya gak tau. Jadi hasilnya apa ya mungkin nanti kita datang lagi ke sekolah, kita tanya. Hasilnya kemarin, klarifikasinya bagaimana? Langkah selanjutnya apa bang Diri? Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kemarin apa yang disampaikan oleh ibu jaksa, dari jaksa penuntut umumnya, bahwa dengan tidak berhasilnya ada perdamaian di versi di tingkat kejaksaan, maka informasinya akan segera dilipat ke pengadilan. Ya saya bilang ya gak apa-apa. Biar kita semua menjadi pembelajaran. Kesalkan apa yang disampaikan oleh ibu yang disampaikan oleh ibu yang disampaikan oleh ibu. Ini ya apa yang Omah tadi yang sering ditanyakan, apa berhasilnya. Kalau saya sih menangkapnya tuh itu. Pertanyaan dia itu sebenarnya adalah gambaran dari ahli yang dikirakan. Mungkin kan dia siapapun saya kasih. Jika di saat itu pasti inginnya juga gak terima. Tapi memang dia tidak melakukan itu sehingga, tapi aku merasa masih ada yang berkecolak. Sehingga memang dia tuh selalu-selalu bertanya gitu, apa-apa-apa-apa. Kenapa dia masih bisa sekolah dengan baik-baik saja gitu kan. Tapi aku memang cuma tahu juga, sabar aja, memang prosesnya seperti ini. Dan kalau anak itu memang masuk sekolah, biarkan saja. Biar dia punya persempatan yang sama sama kamu. Untuk kesempatan yang sama untuk menyelesaikan sekolahnya itu aja. Terus kalau kayak saya lihat tuh waktu itu hari itu ya kita harus di... Kejaksaan. Kejaksaan. Terus karena aku bisa ngasih gitu ya. Dia udah capek ya. Kita tunggu lima jam itu kan capek. Gak sudah tetap lalu lima jam itu. Dia juga udah bolak-balik. Ayo, kenapa belum datang? Kalau kita pulang aja. Kalau saya kan belum datang, barinya proses hukum untuk ini. Itu sempat dipotetikati. Siapa namanya si pelaku itu hadir? Itu aja kalau gue ngomong-ngomong saya ya. Tapi itu dia pengen ngomong, dia pengen samperin. Tadi aku bilang, sabar, semang sabar, rumpah, gak apa-apa. Kita pokoknya ikuti aja prosesnya itu dengan benar-benarnya. Jadi, kalau dibilang, saya masih nggak bisa lalu. Aku bisa merasakan emosinya dia gitu ya. Sampai mungkin puncah pun berhenti. Tapi kalau dia tahu kok hasilnya itu sepuluh. Tapi dia juga, aku udah bilang, apapun keputusannya, yang mungkin kita sudah menjalankan proses ini dengan baik. Untuk dia. Ya udah mungkin, menurutku dia akan lebih, tidak ada pertanyaan, tidak ada kejolak-kejolak, ketika memang prosesnya sudah terlambat. Saya selalu berikuti, selalu berikuti anak saya, yang layaknya saya yakin seluruh orang tua, yang mungkin semangatnya ada sedikit masalah seperti itu. Tapi semakin begini, menurutku semakin terkejut, dan enggak, kalau saya sih nggak tahu, nggak menyangka-nyangka ya, ketika ternyata ada seorang anak, dan seorang anak saya, terlibat kasus hukum, dan dibialkan, dibialkan untuk datang ke kantor polisi, datang ke kantor kejaksaan, seorang diri, tidak ditemani. Jadi mana ketika di kantor polisi aja itu, saya, saya nggak tega, gitu loh, saya perlu, saya, saya perlu, saya nangis, saya bilang, hidup yang seperti ini, kita harus belajar, kalau apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, kamu harus sehat, ya saya dulu, di situ lah saya makin kayak, kok saya ini, orang lain, saya ini dibungkos, dan dibungkos, punya hati itu. Kenapa kan orang tua ini bisa-bisanya, kalau pemas, itu kan benar-benar apa sih, ya kalau, itu kan kok, picol saya, ini tuh gak main-main, ini tuh, permasalahan ini tuh, ini tuh kantor polisi, ini tuh kantor kejaksaan, ibaratnya. Kalau kalian, kalau kalian naik kerusaka, jadi tersangka. Kalau kalian mampu, mampu untuk membiarkannya, sudah, anak pergi aja sendiri, dengan alatan, kalau waktu itu, gua sepertinya bilang, kedua orang tuanya, sedang bekerja di lampu, mampu itu cuma sebentar, kalau tiba-tiba saya, satu cuma sebentar, dan dekat ke belak, harusnya sih sudah terjaksa, bahwa kan semua ada candle, kata iya ketika itu, yang harus belajar, berarti mungkin, web COVID itu, mungkin kejadaan dibanding alat, saya dengan Pak Uji, kalau saya sih, jadi mereka, gak mungkin, kalau tidak. Aman, aman, oke, terima kasih, 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 terima kasih,